Jadi mas Miko ini sempat bilang, mas, kalau mas-masnya ini mendaki ke Gunung Kawi dan membayangkan bahwa Gunung Kawi ini adalah tempat-tempat pesugian, angker, wingit, dan segala macem maka itulah yang sampe mendapat Dek, kamu bau sesuatu gak? Ternyata Sidiki bilang, sambil bisik-bisik, jadi kayak ketakutan iya mas, bau menyan sama dupa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh kakak beradik yang bernama Diki dan Indra Diki dan Indra bercerita tentang pendakiannya ketika mereka mendaki ke Gunung Kawi, Jawa Timur Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT Semoga amal kebaikan teman-teman, kami mengucapkan terima kasih banyak Ya kita tahu bersama bahwa pada masa-masa covid lagi tinggi-tingginya itu banyak pendaki-pendaki yang akhirnya bingung Mau milih untuk pendaki ke gunung mana Jadi beberapa waktu yang lalu Banyak email-email yang masuk ke Kembara Sunyi terutama dari teman-teman pendaki yang menceritakan tentang pengalamannya ketika naik gunung Dan umumnya mereka itu selalu cerita ketika naik gunung di tahun-tahun 2021 Mereka itu selalu bingung mau naik ke gunung mana karena banyak sekali gunung yang ditutup Dan pada akhirnya mereka naik ke gunung yang waktu itu masih buka Nah persis ketika waktu itu kami juga mengalami Waktu itu ketika saya sendiri ingin naik ke gunung Melirang karena dekat dari Surabaya Dan ketika kami sampai di sana ternyata gunung Melirang dan Arjuna terutama di pendakian Via Tretes itu masih ditutup Nah pada waktu itu karena kami sudah kenal dengan pemilik warung Jadi ibu-ibu pemilik warung itu sempat bilang Beliau mengeluhkan tentang kenapa kok gunung ini masih terus ditutup Padahal menurut logika beliau yang orang awam Seharusnya di gunung itu adalah lokasinya terbuka Dan beliau berpikir bahwa gak mungkin virus ada di sana Nah inilah mungkin yang dibikirkan oleh orang-orang yang terutama mereka menggantungkan hidup dari pendakian Jadi selama pendakian itu beliau mengatakan pendaki-pendaki ini sering mampir di warung-warung makannya Tapi ketika ada penutupan base camp Otomatis perekonominya langsung turun Jadi kita berdoa bersama-sama semoga setelah ini Banyak gunung-gunung yang kembali dibuka dan aktivitas pendakian bisa kembali dilakukan Nah seperti cerita kali ini yang dikirimkan oleh sobat kembara yang namanya Indra Jadi Indra ini asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur Dia juga mengalami hal yang sama Waktu itu dia mendaki di sekitar bulan Agustus tahun 2021 Dimana waktu itu covid ini lagi tinggi-tingginya dan gunung sudah banyak ditutup Nah Indra waktu itu berencana naik gunung bersama adiknya yang namanya Digi Jadi dia berangkat dua orang dari Sidoarjo Rencana awal dia ini mau naik ke gunung Arjuna Tapi ternyata ketika sampai di base camp gunung Arjuna Pendakian masih ditutup Nah dari situlah dia mulai cari informasi dan ternyata Ada beberapa gunung yang masih buka Dan satu diantaranya adalah gunung Kawi Nah waktu itu si Digi ini sempat berpikir Si adiknya itu sempat berpikir Loh mas bukannya gunung Kawi itu Tempatnya orang-orang cari pesugian Nah Indra pun membenarkan Jadi orang-orang yang di Jawa Timur terutama tahu bahwa Selama ini memang gunung Kawi ini dikenal sebagai gunung Untuk orang-orang yang nyari pesugian Tapi karena waktu itu di sisi lain Indra dan Digi ini juga penasaran Apa mungkin gunung Kawi yang dimaksud itu juga Identik dengan pesugian Nah dari berpikir yang gak seberapa lama itu Akhirnya mereka memutuskan Ya sudah lah daripada nanggung kita sudah siap semua Toh juga jaraknya dari base camp gunung Arjuna Menuju ke base camp gunung Kawi itu juga gak terlalu jauh Jadi hari itu berangkatlah mereka Sekitar jam 12 siang Mereka berangkat menuju ke kabupaten Malang Yang seharusnya waktu itu perjalanan ditempuh Sekitar 2 jam perjalanan Tapi karena motor mereka ini mengalami banyak kendala Singkat cerita mereka baru sampai di base camp percet Di gunung Kawi itu Di sekitar jam 5 lebih Jadi menjelang maghrib mereka baru sampai Nah di base camp percet ini Ada base camp untuk pendagian juga Jadi ada lahan untuk mendirikan tenda Atau bumi perkemahan Lah disinilah biasanya pendaki yang Akan melakukan pendagian menuju ke gunung Kawi Ijinnya di base camp percet itu Begitu sampai disana ada 1 orang yang menjaga base camp Kita sebut namanya Mas Miko Mas Miko ini keluar Dan nanya ke Diki dan Indra Mau naik sekarang mas? Oh iya mas Kalau bisa sih habis maghrib aja Karena ini kan surup Jadi kita terbiasa untuk Menjaga adab Supaya gak naik di masa-masa surup Di jam-jam surup Nah mendengar penyataan itu ya sudah Mereka pun akhirnya istirahat Dan ngobrol dengan Mas Miko ini Jadi Mas Miko ini sempat bilang Mas Kalau mas-masnya ini mendaki ke gunung Kawi Dan membayangkan bahwa gunung Kawi ini adalah tempat-tempat pesugian Angker, wingit, dan segala macem Maka itulah yang sampean dapat Tapi kalau sampean membayangkan gunung Kawi ini adalah keindahannya Dan juga tentang petualangannya Insya Allah itulah yang mas-mas dapat Nah berbekal informasi itu Akhirnya Selesai adan maghrib Mereka pun langsung jalan Jadi pertama kali mereka jalan itu Mereka memasuki Perkebunan penduduk Jadi suasana ini sudah gelap Begitu pertama kali selesai Mendaftar itu Mereka baru melewati Ladang-ladang penduduk Jadi belum masuk hutan Kanan-kiri itu ladang-ladang yang Ketika siang Mas Miko itu bilang bahwa ladang-ladang ini Ditanami Seperti labu Dan juga mentimun dan lain sebagainya Karena waktu itu sudah malam Si Indra dan Diki ini gak bisa melihat sama sekali Ladang-ladang itu Jadi yang mereka lihat Gak ada sama sekali pepohonan Tapi hanya ladang-ladang di kanan-kiri Dan waktu itu ketika mereka jalan Belum mengalami Kejadian apapun Jadi gak ada yang dirasa aneh oleh mereka Sekitar setengah jam perjalanan Barulah mereka masuk Di wilayah hutan Jadi mulai mereka ketemu Pohon-pohon pinus Begitu masuk di area Pohon-pohon pinus itulah Mereka ini mulai merasakan Ada keanehan Jadi yang pertama kali merasakan itu Si Indra Tiba-tiba Indra itu mencium Bau melati Dan baunya itu Bener-bener menyengat sekali Tapi waktu itu Indra Gak mau ngomong ke adiknya Jadi dia tetap jalan Sementara adiknya si Diki itu Ada di belakang Indra persis Dan jaraknya gak terlalu jauh Persis di belakangnya Indra Begitu Indra ini mencium Bau melati Indra ini mengabaikan Ternyata kok semakin dia jalan Bau melati ini Semakin menyengat Jadi seolah-olah Bau melati itu ada di samping terus Jadi sekitar 10 menit perjalanan Barulah Indra ini tanya ke Diki Dek Kamu bawa sesuatu gak Ternyata si Diki bilang Sambil bisik-bisik Jadi kayak ketakutan Iya mas Bau menyan sama dupa Nah si Indra pun heran loh Kok bawa menyan sama dupa Akhirnya Indra tanya loh Bukannya bawa melati dek Enggak mas Dari tadi aku bawa menyan sama dupa Oh ya sudah lah Kalau gitu gak usah dibahas Nah mereka pun jalan lagi Tapi yang ada di pikiran Indra Kok bisa baunya beda Padahal Indra sendiri ini Mencium bawa melati Dan sama sekali Gak mencium bawa menyan Ataupun dupa Tapi kenapa adiknya Yang posisinya persis Di belakang Indra Kok mencium bawa menyan Dan dupa Nah itulah yang Dalam pikiran Indra itu Kok bisa beda Padahal mereka ini Jalan beriringan Nah semakin jalan Gak lama kemudian Mereka ini ketemu Di satu persimpangan Disitulah Indra ini memutuskan Untuk istirahat sebentar Jadi mereka duduk-duduk disana Sambil menyalakan sebatang rokok Nah di tengah kehindingan malam itu Gak lama kemudian Ada beberapa pendaki ini yang turun Jadi mereka sempat nyapa sebentar Dan tanya Mas di atas masih ada orang Gak masih ada pendaki Oh ada mas Ada beberapa Di pos satu Ada dua tenda Dan di atas Kayaknya masih ada lagi Tapi semua Menuju turun Karena Tadi habis upacara Nah karena waktu itu Di tanggal 17 Jadi Hari itu Paginya mereka Mengelar upacara Dan Indra dan Diki ini Jalan Di malam hari Nah beberapa kali Ketemu pendaki Akhirnya suasana ini Kembali sepi Sementara Indra dan Diki Masih Ngerokok santai disana Gak lama kemudian Indra bilang ke Diki Dek Aku tak kencing dulu ya Oh ya mas Nah Indra ini pun Akhirnya jalan Gak jauh dari Duduknya Diki Masih kelihatan Diki itu duduk disana Jadi sekitar Lima meteran lah Jadi begitu Indra Mulai kencing Indra itu sambil Memperhatikan Diki Jadi Wajah adiknya itu Kayak keheranan Dia itu tiba-tiba Ngeliat ke arah Indra Dan tiba-tiba nunduk Mas mas Jangan kencing disitu mas Nah Indra ini sudah terlanjur kencing Ya dek Terlanjur ini Sebentar sebentar Indra sudah tahu bahwa Diki ini pasti ngeliat sesuatu Nah Selesai Indra ini Kencing Barulah Indra ini kembali ke Diki Kamu kenapa Nah si Diki itu nunduk terus Nah dari situlah Diki ini cerita Bahwa tadi Ketika Indra itu Kencing Tiba-tiba Tiba-tiba Diki itu ngeliat Di belakang Indra Persis itu Ada kayak perempuan Tapi wajahnya ini gak jelas Yang Diki lihat jelas Sosok ini pakai Baju panjang putih Lusuh Dan kelihatan ngintip Dan posisinya persis Di belakang Indra Nah pada waktu itulah Si Diki itu langsung nunduk Nah karena mendengar cerita itu Akhirnya Indra cepet-cepetan Ya sudah Ayo dek Jalan lagi aja Jalan lagi Jalanlah mereka Jadi selama mereka jalan Mereka itu Diem Gak ngomong sama sekali Sekitar 10 menit perjalanan Diki itu tiba-tiba Nyamperin Indra Mas-mas Aku dengar perempuan ketawa Udah-udah Diabaikan aja Nah Menurut pengakuan Diki Ketika Di belakang hari Mereka sudah sampai rumah Dia cerita bahwa Kejadian itu Ternyata Diki itu mendengar Ada suara perempuan itu Yang ketawa Iki-ki-ki-ki-ki Iki-ki-ki-ki-ki Nah Selama mendengar itu Diki ini awalnya mengabaikan Tapi karena terus-terusan Suara perempuan ini Kayak ketawa Dan ketawanya itu Kayak ngece Ke arah Diki Diki pun langsung ngomong ke Indra Mas Kayak ada perempuan yang ketawa Nah Indra pun ngomong Ya sudah Ayo terus jalan Karena Indra sama sekali Nggak dengar ada suara perempuan itu Ketika nggak lama berjalan Mereka pun istirahat lagi Mereka berhenti di sana Ngerokok sebentar Dan nggak lama kemudian Mereka jalan lagi Sepanjang perjalanan itu Jalan mulai menanjak Dan mereka itu ketemu di Satu tempat Ada seperti Batang pohon di sana Mereka duduk lagi Dan istirahat Sambil ngerokok Sambil ngerokok Dan waktu itu Tiba-tiba Indra dan Diki itu merasa Ada yang aneh Dan tiba-tiba mereka itu Saling berpandangan Satu sama lain Ternyata mereka berdua itu Dengar ada suara perempuan Yang bersenandung Jadi mereka itu Sama-sama dengar Suara perempuan bersenandung Itu seperti Nah 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 Dan pada waktu itu juga Diki dan Indra ini Nggak saling ngobrol Jadi dia cuman Mendiamkan Begitu sampai di rumah Barulah mereka ini cerita Jadi pada saat itu Mereka belum cerita Bahwa mereka berdua ini Sebenarnya mendengar Suara perempuan Yang bersenandung Dan suara itu Berpindah-pindah Awalnya dari kejauhan Dan tiba-tiba Berpindah ke arah sebelah kiri Na-na La-la Bersenandung terus Seperti itu Dan Diki ini Mencium Aroma menyan Dan dupa Aroma itu Begitu menyengat Sampai kemudian Diki bilang Ke Indra Mas Ayo mas Jalan lagi mas Yaudah deh Ayo jalan lagi Jalanlah mereka Nah Dalam perjalanan itu Mereka ini terus Mencium Bau kemenyan Dan dupa Sementara Si Indra Dia mencium Bau melati Jadi dua-duanya ini Mencium bau yang berbeda Si Diki mencium Bau menyan Dan dupa Sementara si Indra ini Mencium bau melati Nah yang bikin Indra itu heran Padahal mereka ini Jalan berdampingan Tapi kenapa Mereka itu Masing-masing Mencium bau yang berbeda Sampailah kemudian Mereka Ada di pos 1 Ternyata benar di pos 1 Itu ada dua tenda Mereka pun langsung Menyapa Pendaki-pendaki itu Dan entah kenapa Ketika sampai di pos 1 Kakinya Diki itu Tiba-tiba terkilir Padahal sebelum-sebelumnya Si Diki ini jalan Normal-normal saja Begitu sampai di pos 1 Diki mengeluh Kesakitan Kakinya terkilir Dan Gak bisa jalan lagi Nah awalnya Begitu sampai di pos 1 itu Indra dan Diki ini Rencananya langsung Lanjut jalan Tapi ketika Mengetahui bahwa Si Diki ini Kakinya terkilir Jadi otomatis Mereka memutuskan Untuk mendirikan tenda Di pos 1 itu Mulailah mereka Mendirikan tenda Dan setelah bikin tenda Mereka bikin Makanan Dan Bikin Minuman kopi Sekaligus mereka Ngobrol-ngobrol Dengan pendaki Yang ada di sana Sampai sekitar Jam 12 malam Mereka pun akhirnya Pamit untuk tidur Nah selama ada di pos 1 itu Mereka gak mengalami Kejadian apapun Di pagi harinya Mereka bangun Sekitar jam 10 siang Dan pada saat itu Dua tenda yang ada Di sana ini Juga mulai prepare Mereka mulai persiapan Untuk turun Nah setelah Jam 11 siang Si dua tenda ini Pendaki-pendaki itu Pamit untuk turun Jadi pada akhirnya Diki dan Indrala Yang ada di pos 1 itu Nah Sekitar jam 12 siang Ketika mereka Mau melanjutkan perjalanan Ternyata si Indra ini Tanya lagi ke Diki Gimana di kakimu Ternyata kakinya Masih belum Sehat Masih belum Sehat kembali Padahal Malam itu Sudah dioleskan Opat Pengurang nyeri Tapi Diki mengaku Kalau kakinya ini Masih sakit Nah ditunggulah Sampai sekitar jam 1 siang Ternyata Hujan ini turun Akhirnya mereka Masuk lagi ke tenda Sambil nunggu Hujan redah Baru sekitar jam 3an sore Hujan ini mulai redah Di zaman itu juga Diki ini Kakinya sudah mulai Sehat lagi Mereka pun mulai Prepare Dan melanjutkan perjalanan Nah gak Jauh dari pos 1 Ketika mereka Lanjut jalan Mereka ketemu lagi Rombongan pendaki Yang baru turun Disitulah mereka Menyapa Dan si Indra Tanya lagi Mas diatas Masih ada pendaki Si romongan pendaki Ini bilang Oh gak ada Mas Kami yang terakhir Turun Oh ya sudah Mas Terima kasih Mas Akhirnya pendaki Pendaki ini Turun Disitu Indra Dan Diki Faham Bahwa hari itu Mereka sendirian Di Gunung Kawi Nah sementara Hari ini Sudah mulai gelap Sekitar jam 5 sore Mereka terus Melanjutkan perjalanan Sampailah mereka Ketemu persimpangan Ada jalan Yang menuju Ke kanan Dan ada jalan Yang menuju Ke kiri Karena mereka ini Gak tahu jalannya Jadi pada waktu itu Diki dan Indra ini Bingung Ini kita mau kemana Nah karena Mereka belum ada jawaban Mereka diem Sebenar disitu Mereka duduk-duduk Disana Menyalakan sepatang rokok Sambil Mengingat-ingat Kembali Sambil Dia mengikuti Insting dari dirinya Ini harus ikut Ke arah mana Setelah selesai Merokok Akhirnya Mereka berdua ini Memutuskan Untuk mengikuti Ke jalur kanan Karena pertimbangannya Di jalur sebelah kanan Itu ada Pipa-pipa air Jalanlah mereka Menuju ke sana Sementara Suasana ini Mulai gelap Mereka pun langsung Menyalakan headlamp Jadi pada waktu itu Ketika mereka jalan Mereka lupa Bahwa Mas Miko Yang ada di Bus camp pernagian itu Sempat Berpesan pada mereka Lebih baik Kalau suruh Atau menjelang maghrib Tidak usah Melanjutkan perjalanan Tapi berhenti Sejenak Atau istirahat Sejenak Baru setelah maghrib Bisa melanjutkan perjalanan Nah ketika mereka jalan Melewati Pipa-pipa itu Suasana ini Suasana suruh Suasana menjelang maghrib Dan mereka lupa Tentang pesan Dari Mas Miko Jadi mereka tetap Melanjutkan perjalanan Dan selama jalan itu Mereka belum menemukan Jalur yang Bener-bener Jalur pendaki Sampai kemudian Akhirnya mereka Menemui jalan buntu Mereka sadar bahwa Mereka salah jalan Disitulah mereka berhenti Indra dan Diki berhenti Dan langsung Indra bilang Dek kayaknya kita salah jalan Iya Mas Lebih baik kita Balik aja Berarti jalan yang bener Yang jalur ke arah kiri tadi Ya sudahlah Nah waktu itu Barulah mereka sadar Oh iya ini kan Surup-surup Menjelang maghrib Akhirnya disitu Mereka istirahat sebentar Dek kita istirahat sebentar Sambil nunggu maghrib Setelah maghrib Kita jalan lagi Tunggulah disana mereka Nah begitu mereka ini nunggu Si Indra itu ngeliat Matanya Diki ini Sesekali ngeliat ke kanan Ngeliat ke kiri Kayak seolah-olah Dia itu Merasa gak nyaman Nah pada saat itu juga Indra ini tiba-tiba ngeliat Karena Diki ini duduk persis Di samping pohon Indra itu ngeliat Di belakang Diki persis Ada kelabang Dan kelabang ini ukurannya Besar sekali Seperti paha orang dewasa Jadi kelabang ini Merayap persis di atas Diki Nah Indra itu diem Saking dia takutnya Dia sampai gak bisa ngomong Jadi dia cuma melihat Sedangkan posisi kelabang ini Jalan persis di atas Diki Nah gak lama kemudian Diki ini tiba-tiba bilang Mas Aku bauk menyan Bauk dupa Menyengat banget Nah disitulah Indra ini berpikir loh Diki ini berarti gak tau Keberadaan kelabang ini Disitulah Indra Mulai berpikir Ini kelabang jadi-jadian Gak mungkin ada binatang kelabang Sebesar ini Nah mendengar pernyataan dari Diki Yang dia mencium Bauk menyan dan dupa Akhirnya Indra pun memutuskan Ya sudah dek Ayo lanjut jalan aja Kita kembali ke persimpangan tadi Dan kita ambil jalur giri Jalanlah mereka Nah sepanjang perjalanan itu Menuju kembali ke persimpangan tadi Diki ini lagi-lagi bilang Mas aku kok bauk menyan ya Bauknya nyengat banget Sementara si Indra ini gak bauk apapun Sudah dek diabaikan aja Mereka jalan terus Sampai kemudian mereka Kembali ke persimpangan jalan tadi Dan anehnya disana Begitu kembali di titik persimpangan Mereka itu ngeliat Ada petunjuk arah Dan bener-bener petunjuk arah ini jelas Dan terpampang disana Bahwa puncak itu menuju ke arah kiri Padahal ketika mereka tadi ada Di persimpangan jalan Mereka sama sekali gak melihat petunjuk arah Disitulah yang membuat mereka itu heran Loh kok kenapa ini tiba-tiba Petunjuk arah ini Ada disini Padahal Hampir setengah jam lebih Mereka itu Cuma berkutat di sekitar Persimpangan itu Dan sama sekali gak melihat Ada petunjuk arah Tapi kenapa ketika mereka Setelah tersesat Menemukan jalan buntu Ketika mereka kembali Di persimpangan itu Mereka bisa ngeliat Petunjuk arah ini jelas Bahwa puncak itu Arahnya ke sebelah kiri Disitulah mereka merasa aneh Dan kemudian ya sudah lah Lanjut aja kita jalan Menuju ke jalur kiri ini Jadi akhirnya mereka Meneruskan Menuju ke arah jalur kiri Mental mereka ini sudah mulai drop Dan Diki dan Indra ini sudah mulai Merasa ketakutan Begitu mereka jalan Gak lama kemudian mereka Bertemu di satu tempat Ada pohon yang tumbang disana Mereka memilih istirahat sebentar disitu Begitu mereka duduk Indra itu tiba-tiba merasakan Sesuatu yang benar-benar Membuat dia gak nyaman Jadi Di bagian belakang Indra ini Merasa Berat sekali Dan dia merasa merinding Yang luar biasa Begitu pun juga Diki sebenarnya Dari Arah pandangan matanya Diki Dia itu kayak seolah-olah Ngeliat ke arah atas Ngeliat ke arah kiri Dan gak lama kemudian Si Diki itu Menyenterkan senternya Ke arah sebelah kanan Ke arah sebelah kiri Jadi terlihat sekali Kalau Diki ini seolah Merasa gak nyaman Ada di tempat itu Dan gak lama dari situ Mulailah Indra ini Ngeliat Wajah Diki itu Ketakutan Ada di satu titik Tiba-tiba Diki itu Melihat Persis ke arah belakang Indra Dan langsung Kayak kaget Dan gak lama kemudian Diki itu nunduk Disitu Indra ini Belum tanya Diki ini kenapa Tapi dari situ Indra memutuskan Dik Gimana kalau sebaiknya Kita kembali aja ke pos satu Kita turun aja Gak usah melanjutkan perjalanan Nah tiba-tiba Diki langsung bilang Iya mas kita turun aja mas Sambil dengan wajah yang ketakutan Ya sudahlah Ayo turun Begitu mereka melanjutkan turun Langsunglah dalam perjalanan itu Diki itu cuma diem Diki diem dan Matanya itu tertuju ke bawah Nah begitu mereka ini turun Menuju ke arah pos satu Si Indra dan Diki itu merasa loh Kok ini kok jalannya beda Karena begitu mereka ini jalan Yang awalnya mereka jalan Melewati jalan yang gak terlalu sempit Tiba-tiba ketika mereka turun Mereka ini nemukan jalan yang Jalurnya itu sempit Dan jalur ini lebih sering curam Nah ada satu ketika Begitu mereka ini turun Diki ini sempat bilang Mas jangan lewat di arah sebelah sini Nah Indra bilang ke Diki loh Kita lewat arah sebelah mana lagi Jalannya ini cuma ini Nah Diki juga heran Iya juga ya Tapi kok jalannya kayak gini ya mas Perasaan kita tadi gak lewat sini Iya juga Tapi gak tau lagi ini gimana Jalannya kok gini Jadi jalan itu turun curam Kayak bener-bener mereka ini turun ke curang Nah karena mereka gak ada lagi Jalan yang harus ditempu Mereka pun melewati jalan sempit itu Jadi sangking curamnya jalan ini Mereka itu sampai jalan ini Perosotan Jadi mereka gak jalan lagi dengan kaki Tapi juga dengan pantat Jadi mereka jalan perosotan Dan gak lama kemudian Diki ini mungkin merasa Ada yang aneh dengan jalan itu Diki ini teriak Mas Mas ini jurang mas Jangan diteruskan mas Ini jurang Sementara di pandangan Indra Indra itu ngeliat banyak sampah yang ada di bawah Ada botol-botol air mineral Ada sampah-sampah mie instan dan lain sebagainya Jadi Indra ini masih yakin bahwa itu adalah jalan yang bener Sementara Diki ini terus ketakutan Mas itu jurang mas Jangan mas Kamu bisa mati mas Jangan mas Balik aja kita naik ke atas Itu jurang mas Sementara si Indra ini terus Udah deh gak apa-apa deh Kita turun lewat sini aja Sudah ini jalan yang bener Jadi mereka terus turun Karena Diki ini terus Patuh kepada Kata-kata dari kakaknya Diki pun ngikuti Arah dari kakaknya itu Begitu Indra ini terus-terusan Diki sekali lagi bilang Mas Jalannya bukan ini mas Ini jurang Mungkin karena waktu itu Indra ini sudah capek Indra itu sampai sempat marah ke Diki Sudahlah kamu nurut aja sama aku Ini jalan yang bener Sementara di pandangan Diki Diki itu ngeliat ini jurang Dan jurang ini gak tau Dasarnya dimana Jadi waktu itu Diki ngeliat ini jurang Kalau kita terus kesana Kita akan mati Nah gak lama setelah itu Hujan ini turun Jadi jalan semakin sulit Dan mereka semakin terperosot Dari situlah Indra ini tiba-tiba Dengar ada bisikan Ada suara bisikan nenek-nenek tua Yang bilang Suaranya ini jelas sekali Di arah sebelah kiri telinganya Indra Si nenek-nenek ini bilang Le Baliyo Jadi nenek ini bilang Le Nak kembali saja ke atas Kembali Jangan teruskan turun Nah Indra itu agak takut Ini suara nenek-nenek dari mana Jadi Indra tetap mengabaikan Dia terus turun Begitu Indra turun Belum ada beberapa menit kemudian Masih hitungan detik Tiba-tiba ada suara nenek-nenek lagi Le Baliyo nundur Kembali ke atas Kembali ke atas Nah pada saat itulah Indra ini semakin yakin Dek kita kembali ke atas Iya mas kita balik ke atas saja mas Di bawah itu jurang mas Ya sudah Jadi begitu mereka kembali Tangan ini meraih sesuatu Dan dari situlah mereka sadar bahwa Mereka ini sebenarnya turun ke arah jurang Jadi begitu mereka mau naik ke atas Mereka itu kesulitan Apalagi ditambah hujan itu yang semakin teres Hampir satu jam mereka itu meraih jalan Meraih teping-teping itu Barulah mereka sampai di jalur yang benar Nah ketika sampai di jalur yang benar itu Mereka istirahat sebentar Mereka sempat heran Kenapa kok bisa sampai Mereka itu turun ke arah jurang Ketika sampai di jalur yang benar Mereka melihat ada jalur yang mereka lewati tadi Nah mereka pun jalan Tanpa bertanya apapun Mereka jalan Jadi mereka sudah merasa yang aneh Mereka sudah merasa Keheranan dengan apa yang mereka alami Karena awalnya Ketika mereka turun di jalur jurang itu Karena mereka enggak melihat sama sekali Ada jalur itu Singkat cerita Enggak lama kemudian Mereka sampai di pos satu Langsunglah buru-buru mereka Mendirikan tenda Nah begitu ada di dalam tenda Tubuh Indra itu tiba-tiba merasa kedinginan Dia merasakan dingin sekali Padahal Baju dan celana Semua yang dipakai Indra ini Sudah dilepas dan diganti Baju yang baru Tapi waktu itu Enggak tahu kenapa Indra ini tiba-tiba merasa Dingin sekali Nah herannya Indra itu ketika melihat Diki-diki itu Ngerokok santai Dia enggak merasa kedinginan sama sekali Padahal mereka berdua ini Sama-sama kehujanan Nah sekali lagi Indra terus melawan Rasa kedinginan itu Dilawan terus Sampai kemudian Sekitar satu jam kemudian Indra ini masih terus Merasakan kedinginan Indra sempat bilang ke Diki Dik Gimana kalau kita langsung Jalan turun ke pos Bawah Nah Diki bilang Mas kamu itu gila apa mas Hujan-hujan kayak gini Malam-malam Kamu memutuskan turun ke pos Perizinan Nah Indra bilang Lagi mana lagi Daripada aku kedinginan disini Lebih baik kita jalan Kan kalau aku jalan Badanku gerak Jadi bisa menghilangkan dingin Nah dari situ Diki menjelaskan Sudahlah mas gak usah Tetap disini aja Aku tak nyalakan kompor Kamu dekat ke kompor Dinyalakanlah kompor Dan Indra mulai mendekatkan Badannya ke arah kompor Dan mulailah Perlahan demi perlahan Indra mulai merasakan kehangatan Dan gak lama setelah itu Mereka pun baru Bisa tidur Nah ketika mereka ini tidur Tiba-tiba Mereka itu denger Dari arah luar itu Ada suara langkah kaki Suara langkah kaki ini Terdengar jelas sekali Karena di luar itu masih hujan Dan suasana ini becek Jadi mereka itu denger Ada suara langkah kaki Cek 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 Dan tiba-tiba Sosok ini Berdiri persis Di samping tenda mereka Dan Indra itu denger Sosok ini bilang Le Nengke newai Udhani Sampai subuh Nah jadi suara itu Suara nenek-nenek Yang tadi didengar oleh Indra Dan suaranya itu bilang bahwa Kalian disini aja Hujannya nanti Sampai subuh Baru selesai Sementara pada waktu itu Jam 1 dini hari Jam 1 malam Hujan ini belum juga reda Dan adiknya itu Si Diki ini sempat tanya Mas ini gimana Kalau hujan belum selesai Dari situlah Indra ini Ketika setelah mendengar Suara nenek-nenek itu Indra bilang ke Diki Dik Kita disini aja Hujan ini gak mungkin reda Sampai subuh Indra berani ngomong seperti itu Karena ada suara Dari nenek-nenek itu Nah akhirnya Mereka pun tidur Di tengah malam Mereka itu tiba-tiba Dengar lagi Ada suara perempuan Yang bersenandung Nah 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 Di tengah hujan yang deres itu Ketika mereka denger suara itu Mereka kan semakin ketakutan Jadi Saking paniknya mereka Mereka ini gak berani keluar Sampai sekitar Sekitar jam setengah Tiga dini hari Si Indra dan Diki itu Dia pengen kencing Karena mereka takut Akhirnya mereka pun Kencing berdua Sementara hujan ini Masih terus turun Begitu mereka keluar tenda Tenda ini ditutup lagi Dengan rapat Supaya air hujan ini Gak masuk dalam tenda Mereka pun langsung Cari tempat di pinggir pohon Dan mereka mulai kencing Nah setelah kencing Mereka kembali ke tenda Dan betapa mereka ini Kaget Karena tenda itu Tiba-tiba kebuka Pintu tenda yang tadinya ditutup Tiba-tiba kebuka lebar Dan mereka itu langsung kaget Mereka langsung takut Ini siapa yang buka tenda Tadi tenda perasaan Sudah ditutup dengan rapat Nah akhirnya tanpa pikir panjang Ya sudah lah Ayo langsung masuk dalam tenda Mereka masuk dalam tenda Dan tenda kembali ditutup Dari situlah mereka Gak bisa tidur lagi Sampai subuh hari Dan sampai mulai matahari itu terpit Barulah mereka Packing tenda Mereka berkemas-kemas Untuk kembali turun Nah selama mereka itu Kembali turun Di pagi harinya itu Mereka ini gak ngomong Satu apapun Sampai mereka tiba di pos Perizinan Dan mereka pun langsung Pamit pulang Nah di rumah Ketika sampai di rumah Barulah mereka cerita Bahwa kejadian-kejadian Yang mereka alami itu Bener-bener Membuat mereka ketakutan Jadi yang dilihat oleh Diki Begitu Diki itu Berhenti di satu Pohon Diki itu cerita Dia itu ngelihat Ada sosok Yang sosok ini gak jelas apa Yang Diki lihat jelas Ketika Diki itu kaget Dia itu ngelihat Ada potongan baju Baju ini warnanya putih Dan lengan baju itu Seperti membentuk arah ini Baju ini terbang Dan gak ada kepala Gak ada tangan Dan gak ada kaki Jadi seolah-olah baju ini terbang Disitulah Diki itu kaget Nah itulah yang belum Diceritakan oleh Diki Bahwa ternyata Diki itu Kaget karena melihat Sosok itu Yang dia lihat Hanya potongan baju Yang terbang Dengan lengan yang Membentuk seperti ini Nah beberapa Kejadian juga Diki itu ternyata Ketika ada di pos satu Malam itu dia kembali lagi Mencium aroma kemenyan Dan rupa yang menyengat sekali Karena sering kali Diki mencium Aroma kemenyan yang menyengat Dia waktu itu Gak cerita lagi ke Indra Dan ketika ada di pos satu Dia mendengar suara Perempuan yang bersenandung Nah, nah, nah Mereka itu dengar semua Dan sama sekali Mereka gak bercerita waktu itu Nah cerita inilah yang dibagikan Oleh Diki dan Indra Mereka ini adalah kakak beradik Dan pengalaman ini Pernah terjadi Di sekitaran tahun 2021 Di bulan Agustus Kami mengucapkan terima kasih Kepada Indra Dan juga Diki Yang telah membagikan Kisahnya di Gembarang Sunyi Semoga kisah ini Bisa diambil hikmah Dan bisa diambil kesimpulan Oleh teman-teman semua Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga diambil hikmah Dan juga diambil hikmah